Nama Ira Rizwana sedang hangat menjadi perbincangan publik. Ira Rizwana adalah ibu dari pengendara Mercy yang menabrak motor di Jakarta Selatan hingga ada korban meninggal. Ternyata, Ira Rizwana punya masa lalu yang disorot juga, siapakah ia? Ira Rizwana merupakan artis senior yang malang melintang di dunia peran dan modal pada era 90-an. Lama tak kedengaran, kabarnya kini Ira Rizwana kembali muncul dalam pemberitaan. Hal itu tak lepas karena anaknya berinisial MMI disebut sebagai pengemudi mobil Mercy yang menabrak pelajar pengendara motor di perampatan traffic light Ragunan, Jakarta Selatan. MMI menabrak dua pelajar yakni Syamil dan Bayu yang sedang berboncengan motor. Syamil tewas di tempat kejadian sementara Bayu kritis dan dalam perawatan di rumah sakit. Ira membenarkan pengemudi mobil Mercy itu adalah anaknya. Ira turut berbela sungkawa atas tewasnya seorang pelajar akibat kejadian tersebut. Ia tahu betul rasanya menjadi orang tua korban. Sebagai seorang ibu saya berbela sungkawa, saya tahu rasanya bagaimana kehilangan seorang anak ini namanya kecelakaan bukan pembunuhan. Siapa yang mau kena celaka? Tidak ada. Jadi saya berharap fakta tutur Ira. Ira Rayani Rizwana lahir pada 23 November 1977. Ia memulai karir di dunia entertainment dari modeling dengan meraih juara pertama pada pemilihan Gadis Sampul tahun 1994. Namanya semakin populer setelah membintangi iklan beberapa judul sinetron. Salah satu sinetron yang dibintanginya berjudul Angkot Haji Imron yang tayang di SCTP pada tahun 1996. Salah itu, sinetron yang mengangkat budaya betawi sangat diminati masyarakat seiring kesuksesan sinetron sidul anak sekolahan. Perannya di sinetron Angkot Haji Imron sebagai gadis tomboy dengan rambut pendek seperti halnya laki-laki. Karakter dan akting yang natural membuat Ira disukai penonton. Ia juga membintangi sinetron Kucinta Dia di tahun 2001, namun setelah itu karirnya mereduk. Sejak menikah dengan seorang polisi bernama Abu Bakar Tartusi, Ira hampir tak pernah lagi tampil di televisi termasuk sinetron. Dari pernikahannya, Ira dikaruniai empat anak, mereka adalah Muhammad Abu Bakar Dibrani, Maulana Malik Ibrahim, Muhammad Kelias Paranaya, dan Muhammad Yusuf Kesating Gatra. Pada tahun 2013, Ira kembali muncul ke publik karena profesinya sebagai perias jenajah viral. Profesi itu digelutinya berawal karena ibunya meninggal dunia dan memintanya merias jenajah. Situasinya saat itu mendesak hingga ia harus turun tangan merias jenajah almarhum ibunda temannya. Dari situlah Ira Rizwana menggeluti pekerjaan sebagai perias jenajah secara profesional. Namun profesi itu tak lama digelutinya karena harus ikut suami bertugas keluar kota, sejak itu ia sepenuhnya menjadi ibu rumah tangga. Dilansir dari Youtube Bebdo yang diunggah pada Maret 2019 lalu, Ira Rizwana mengaku kini lebih nyaman menjadi ibu rumah tangga. Meski sesekali merindukan kesibukan syuting, apalagi saat bertemu generasi sembilan puluhan yang mengenalnya sebagai artis. Meskipun sang suami anggota Brimob, Ira Rizwana masih rutin menjalani beberapa usaha agar dapurnya. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Terima kasih telah menonton!